Ada fun fact menarik soal kebiasaan Jadi ada rumus, aturan itu Ini udah terkenal sih Di dunia entrepreneur Itu 21 per 90 Jadi 21 hari adalah Waktu lo ngebentuk kebiasaan Dan 90 hari itu adalah Ketika kebiasaan lo itu udah jadi lifestyle Jadi kalo menurut gue pay later tuh Bisa lo pake tapi sesuaiin dengan Kemampuan Dan yang udah lo plotin Jangan sampe keganggu Dan banyak justru ya Orang tuh yang pake pay later Itu malah tambah semangat buat nyari uang Karena ada motivasi Ada cicilan yang perlu dibayar Jadi ya sebenernya gak dibilang pay later tuh Negatif banget juga enggak Malah justru di beberapa orang itu malah bekerja Untuk menambah motivasi Terima kasih Oke selamat datang kembali di Inspira AudioCast Tempat kamu dapetin perspektif dan Inspirasi baru untuk sukses di usia muda Welcome back guys Wuuuh Sebenernya aja Kembali lagi Seneng banget rame banget rame banget Terus Gila tenaganya nih temen-temen Yod Pasus Kita kembali lagi sama Yod Pasus Yang kemarin temen-temen udah nonton di episode sebelumnya Bahas tentang kritis Terus juga bahas tentang mental health Nah sekarang kita mau bahas juga Sesuatu yang mungkin deket juga dengan kita Soal apa? Ntar dulu Oh belum Saya mau kenalin dulu Emang agak buru-buru gitu ya Kenaganya kuat Gitu Anyway Cerita sedikit Kita ini kemarin habis dari nge-camp Camping bareng-bareng Bonding bareng Emang temen Yod Pasus itu harus menjaga kekompakannya Gitu Halapan juga temen-temen dengan temen-temen di rumah Yod Terus dengan temen-temennya gitu Juga jaga kekompakannya Karena di dalam dunia bekerja kekompakan itu utama banget Paling penting Bener gak sih? Masuk ya Masuk Gua tolongin lu Oke Oke Tadi saya mau kenalin dulu Dari mulai yang pelingkatan dulu kali ya Yod Pasus pertama Halo aku Haji Aku di Young On Top sebagai community coordinator Wiss Yang kedua Halo aku Yelly Aku sebagai upcon executive di IOT Oke Tentunya halo juga Aku Bara Sebagai creative event consultant di Young On Top Halo aku Elvina sebagai minyod Young On Top Oke Gak taruh Gak taruh Gak taruh Kalo temen-temen di MIG Comment-komen yang bahas-bahas nih Mbak Elvina Ya Tadi aku gua ngomongnya minyod Young On Top Minyod aja Minyod Minyod Admin Young On Top Oke Nah Yod Pasus tuh Tadi kan kita bilang kita kemana dari bonding Betul Hari ini langsung syuting Betul Memang tenaganya gak ada habis-habis nih Gak ada habis Script dikirim jam? Sebelas Sebelas Udah harus dihafal Langsung Semua udah pada baca Tapi intinya itu Semangat dalam bekerja dan bertanggung jawab Betul Betul Gak taruh siap sih kemarin tuh Minyod Iya pokoknya tanggung jawab Minyod terus tanggung jawab Minyod bilang tanggung jawab itu adalah yang utama Gak usah internal itu Oh iya Anyway Ya selain tenaga ya Kalo kita tau sebenernya temen-temen Yod terus juga Pun dengan temen-temen Yod Pasus Selain tenaga yang gak habis-habis Kita juga pengen duit gak habis-habis Oh betul Penting banget ya Amin itu penting banget sih Kalo beli makanan itu gak ngeliat harga Betul Jadi buka menu gak ngeliat sebelah kanan Angka yang du liat Biasanya mahal banget tuh Betul Kalo cewek-cewek kalo masuk ke toko gitu Gak ngeliat harga dulu gitu Iya betul Gak nyari lambang diskon Bawah Nah betul Langsung Langsung ambil Ambil Pas itu balikin lagi Karena kelebihan Ya pokoknya kita pengennya Uang itu gak habis-habis Segala macem Dan bisa terpenuhi apa yang kita Mau khususnya di segi finansial Betul Nah pas banget Karena kali ini kita mau bahas tentang Finansial Freedom Tapi sebelum masuk kesana nih Kan biasanya kalo kita mau memenuhi Kebutuhan finansial kita Ada usaha-usaha lebih Yang kita lakuin Betul Apalagi teman-teman yoters Ini kan juga para mahasiswa Betul Yang mungkin belum ke Apa namanya Prioritas utamanya Belum mencari nafkah Atau belum uang gitu Tapi kan ada usaha-usaha Usaha-usaha lebih ya Yang dilakuin Selama kita mahasiswa tuh Ngapain untuk bisa Memenuhi kebutuhan finansial kita Nah gue mau tanya dulu Kepada teman-teman yot pasus Selama mahasiswa Pernah gak sih Ada usaha lebih seperti Mungkin influencer Atau Jadi influencer ya Atau ikut-ikut sesuatu yang bisa Ngebantu sisi keuangan Kalo dari influencer Enggak ya Karena Cocok ya Benul Karena Dulu gue Karena gue broadcast Gitu kan Kuliahnya broadcast Dulu gue cari tambahan Sebagai Asisten laboratorium TV Radio dan editing Gue masih inget banget Diceritain gak apa-apa ya Boleh boleh Ya kan emang ini ditanyanya cerita Gaji pertama gue itu Sebulan Rp180.000 Oh Sebulan Rp180.000 Pertama Seneng banget tuh Karena waktu itu Masuknya tuh di pertengahan bulan Oh Ini pas magang atau Enggak Pas semester Seter Tiga Rp180.000 Lumayan Terus akhirnya bertambah Sampai UMR Enggak Sampai Diangka kurang lebih Di satu jutaan lah Oke Terus Punya bakalaman lain juga Karena Produktif ya Sabtu minggunya Suka ikut Foto wedding Wiss Selalu Keren Aktif ya anaknya Bu Terus Itu Gajinya juga Rp180.000 Bukan Enggak Budgetnya Bayarannya fee-nya per project Per project Ngikut bareng-bareng tim Lumayan lah Lumayan Pasti itu buat jajan Buat ngasih orang tua bisa Alhamdulillah Buat Ngabisin sendiri bisa Enggak Ngabisin Bukanya Freelance-nya itu Jadi asisten laboratorium Sama Freelance Foto dan Video Wiss Itu Aji Kalau dari Kai Heli gimana? Aku sih ikutan volunteer event sih Volunteer event? Nah Jadi kayak bantu-bantuin Kalau ada temen-temen yang punya event-event Biasanya aku ikutan Ikutan Buat bantu-bantu Lumayan sih Lumayan Paling inget gak berapa bayarannya pertama kali? 500 Wih Itu berapa hari? 3 hari sih 3 hari? Tapi kayak Apa namanya Akomodasi buat Makan dan lain-lain Itu ditanggung sama mereka Oh jadi 500 itu bersih 500 itu bener uang yang kita dapetin 500 Betul uang tenaga 500 tiga hari 180 ribu? Sebener Ya gak apa-apa Kan namanya usaha-usaha lebih Bener Tapi senang banget itu Kayak Membekas gitu Wah nih Dulu 180 ribu Dulu 180 ribu Kalau sukses bisa cerita Dulu pernah usaha gini-gini Dari Mba Elvina dulu Dulu? Dulu gue pernah magang Di top career Sister company-nya Yang untuk juga Jadi troopers Jadi Jadi duta Duta top career Indonesia Nah itu Magang berbayar pertama Tapi sebelumnya Pernah juga kayak Kayeli yang volunteer Cuman sekali event Gitu yang serabutan Tapi yang kayak Teken kontrak Itu yang magang itu Itu lumayan sih Lumayan? Aman? Luish Kalau gue sama Volunteer pernah Namanya dari mahasiswa Senangnya Volunteer ya Biar kita juga bisa Nampil-nampil dikit Wih pernah ngelakuin ini Itu segala macem Volunteer di event Pernah Juga pernah bantuin Yang apa namanya Kerja serabutan Hitungannya Jadi bantuin tetangga Butuh apa Lagi nyari apa nih Barang apa Karena kan Pas itu tinggalnya Agar di pedalaman tuh Jadi Biasanya gak tau tuh Daerah kota Dan kebetulan kita Kan kuliah di kota Jadi Apa namanya Tetangga butuh apa Cariin kota Cariin kota Iya gak sejauh itu sih Jastip gitu ya Lebih ke Jastip Bener Jastip Jastip Tapi bukan Jastip kayak Bolu atau apa Bukan Jastip yang bener Barang-barang apa yang ada di kota Gitu Gitu kalau gue Dan lumayan Keuntungannya Saya mau lagi nih sekarang Lumayan lumayan Tapi pada saat itu lumayan Buat jajan Jajan sebulan lah ya Apalagi kalau tetangga kan Ada yang Karena senang bati tolong Belinya berapa Bener Pas itu beli barang apa Saya lupa 50 ribuan lah Harganya Karena dia senang Tetangga Temen Lebih Tapi awal mulanya lu Freelance-freelance Kalau baga kan pasti Dari kampus Barah sama Yelly Awal mulanya itu gimana Kenapa pengen Freelance gitu Di luar Oh Yang pas volunteer Oh jadi volunteer Waktu itu ditawarin temen sih Jadi kayak ada event Terus dia bilang Lu mau duit tambahan ga nih Lumayan kan Terus abis itu kan bisa Tau juga nih event-event tuh kayak gimana Terus kayak Ketemu orang banyak juga Kan itu kan biasanya kan jadi kayak Ngejelasin tentang produknya Terus kayak misalnya nunjukin tempatnya dimana Gitu kan kayak Hal-hal yang sebenernya Mudah dikerjakan Tapi bisa Dapet ilmu gitu Apalagi buat komunikasi sama orang lain Oke Kalau gue jujur Karena alasan utama ya Memang kurang uang Maksudnya Maksudnya yang butuh gitu Buat gue gitu Karena kan apa namanya Tugas ngeprint segala macem Gitu segala macem Sampai juga pernah ini Apa namanya Tau ga sih Ngurusin anak SMA Bikin baju angkatan Nah Itu tuh Pas itu tren banget tuh Iya bener Duitnya alhamdulillah Sekali gede Gitu alhamdulillah lah Pokoknya ya Intinya Karena Karena kebutuhan Itu sih Kalau gue juga Mungkin karena lahir Bukan dari orang berada ya Jadi kita kreatif gitu kan Untuk mencari uang Salah satunya jadi as life itu Karena selain dapet duit Dapet uang Dapet makan siang juga Jadi tiap kampus tuh aman Ya kebutuhan Impian semua anak mahasiswa Pada saat itu lah ya Nah Kalau tadi kan udah Kita cari-cari Sampingan segala macem ya Kak Elvina Mas Aji Dan Kak Yeli Nah Bener nih Gue pengen tanya ke lu Ini pasti beda-beda Gimana cara ngelola keuangan Gitu Yeli dulu deh Kalau nyarinya mungkin Agar lebih gampang Ini ngelolanya nih Waktu kuliah ya Boleh dari waktu kuliah Sekarang nih Kalau waktu kuliah sih Sejujurnya gue gak begitu Pinter dalam mengelola uang ya Karena Waktu itu kan Mahasiswa itu Yang gue tau kan Apalagi ketemu temen Gitu kan Nongkrong-nongkrong Makan segala macem Jadi Udah Di habis-habisin aja gitu Apalagi buat makan ya Nongkrong itu sih sebenernya Tapi nih ya Pas itu pengelola udah ada kan Udah ada sih Cuma kan Sebelum kuliah Saya hari ini jajan 20 Sampai sana Si, itu keluar gulung Ikut kan Betul Apalagi kalau misalnya Berkedok Ngerjain tugas ya Kita ngerjain tugas Yuk Bener Di kampus aja gak usah Itu ada Tempat baru Langsung di coffee shop Langsung Bayar Bayar Kalau gue Dari awal kerja aja Kan kalau awal kerja Kayak baru dapet gaji nih Namanya Fresh graduate Kan Kayak Berasa Udah Berasa jutaan gitu Apa aja dibalui gitu Jaringin akhir bulannya Itu salah satu kesalahan ya Maksudnya Dulu tuh gue gak pernah nyatet pengeluaran sama pendapatan Jadi gue bener-bener Lost aja gitu awal-awal Di sekitar 3 bulan pertama Apalagi rumah gue tuh jauh Dan Dulu kan belum work from home ya Terus Akses gue untuk nyampe kantor tuh Costnya gede banget Setelah dihitung-hitung Belum kreatif lah Gue mesti ngapain nih Biar Nekan cost Terus sampai akhirnya gue mulai nyatet pengeluaran Jadi semua pengeluaran tuh gue catat Awalnya di buku Terus lama-lama pindah ke aplikasi Dan itu sampai sekarang masih rutin gue lakuin Terus Setelah nyatet itu gue jadi tau kan Jadi Eval nih Pengeluaran gue banyaknya dimana sih Dimana dimana Akhirnya gue pos-posin Gue pos-posin di 3 hal Yang kayak basic needs Itu sekitar 50% dari pendapatan Needs kebutuhan ya Ya kebutuhan 30% nya itu buat Kalo gue lebih banyaknya entertain ya Ya entertain Gapapa gak apa-apa Ya lebih entertain gue banyak gitu 30% Sementara 20% nya itu gue Buat tabung sama investasi Berarti 50 needs 30 entertain 20 nabung Gapapa tapi udah ada perhubungan itu Udah ada usaha untuk mengelolanya lah Nah kalo Haji Kalo gue dulu jujur 100% langsung gue tabung Wiss Tapi dari tabung itu diambil di panggung Oh gitu Karena gini Kalo gue prinsip itu Kalo uang udah cair ada di dompet Pasti abis Iya betul Bener Mau 100 ribu Mau 20 ribu Kadang sampe gak mau megang pecahan Bener Kayaknya uang besar aja Jadi ketika udah dapet uang Yaudah tabung dulu aja Betul Nah kebutuhan tuh Diambil pelan-pelan Kadang ada orang malu ya Di ATM ngambil 100 ribu Gue pede gue ngambil 100 ribu Tapi itu banyak dilakukan para cowok Setelah gue teliti nih Kalo cewek itu lebih worry Di dompetnya gak ada uang Cash Jadi dia kecenderungannya ngambil duit lebih banyak Kalo cowok itu gue perhatiin Di beberapa tuh pasti ngambil duitnya sebetulnya 50 ribu, 100 ribu Jadi kalo abis ya nanti tarik lagi Berarti aku laki-laki dong ya Kalo ini kok kayak gitu Gak apa-apa kan ini mos Nah terus karena begitu Kita jadi kreatif milih-milih temen Oduh Bener Misalkan Satu peer Satu peer Misalkan Kalo misalkan ada yang temennya Orang kaya Ibunya baik Gitu kan Sering-sering kerja kelompok Di rumah dia Jadi lebih kreatif aja gitu Menuntut kita lebih kreatif gitu Tapi Kan waktu dulu Sekarang sih udah Berarti pas kuliah Soalnya ngasih aja Lompok aja dong Pokoknya udah seneng tuh kalo Ji Tuh makan dulu Waduh udah seneng banget Seneng banget tuh Itu yang ditunggu ya Itu Belum ada financial planning sih Waktu dulu tuh gak ada Pokoknya dapet uang Tabung Dapet uang tabung Dapet uang tabung gitu Ambil seperlunya dikit-dikit Karena Mau ngambil 200 Mau ngambil 500 Pasti abis Gitu Tapi Yang pasti keluar tuh Pasti buat bensin Karena gue pake motor Oh iya Needs itu Maksudnya needs Karena yang kita perluin gitu Kalo dari gue Ya Tanya dong Oh iya Makasih Kalo dari gue ya Mengelola uang Pas zaman kuliah Los banget Kayak Mikirnya tuh kayak Uang akan habis Pada akhirnya gitu Jadi jajahan-jajahan aja Kebutuhan segala macem Gak mikir ke Apa namanya Gue patokin segini Segini Dan emang gak mahir menabung ya Pada saat itu Terus Menjelang masuk kerja Masuk kerja udah merasa Oh gue sekarang nyari duit sendiri nih Yang bener-bener kerja ya Udah lulus kuliah Nyari duit sendiri Kebutuhan gue sendiri Semua segala macem Harus gue penuhi Akhirnya mulai-mulai belajar tuh Ada Pas itu namanya Sisi atau sisa Gitu Jadi tipikalnya kalo Yang sisa itu Yang Lu pake dulu uang ya Nanti sisa berapa Lu tabung Gitu Nah kalo sisi Lu tabungin dulu Yang lu mau Baru itu sisanya adalah jatah Lu buat ngabisin Entah buat kebutuhan Atau buat entertain Gitu Jadi pada saat itu Sesederhana itu dulu Dan akhirnya milihnya sisi sih Gitu Lebih enak sih Lebih enak sisi Betul Karena pas sisa Oh coba sisa lah Karena takut sisi ini di awal Pas udah nabung Ternyata Gak ada sisa Habis Tabungnya gimana ya Iya bener Tapi itu juga butuh komitmen ya Ketika lu memilih sisi Ya udah lu komenin nabung Jangan dicolek-colek lagi tuh Iya bener 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 Mungkin karena gue dulu dicolek-colek Sisinya 100% Tapi jangan Abis ya Iya betul Kayak gitu Jadi cuma sesederhana itu Belum hitung-hitungan Belum ngerti juga pada saat itu Kalau sekarang ada istri Ya udah segala macem lah Di Tapi emang ada ilmunya sih Yang Elle bilang tuh bener sih Needs 50 Enertan 30 20 nya tuh nabung dan investasi Mungkin kalau bisa dipecah lagi Ada darah darurat sih Iya betul-betul Nah Kalau menurut kalian nih Apa nih kalian semua nih Kita semua nih ya Apa menurut kita yang terpenting dari Dari mengelola keuangan Tadi kan kita udah punya cinta kita masing-masing Gua saving sih Yang paling penting nih Dalam mengelola keuangan tuh apa? Savingnya Nabungnya Enggak kak Pertama adalah ilmunya Kedua harus kita jadi tau saving money Kita gak ada yang pernah tau nih Misalkan sakit kapan Oh Kita kenapa-kenapa Itu tuh Perlu banget Yang namanya Dana darurat lah Itu penting banget Kalau misalkan Kita boros nih Misalkan Ban bocor aja Bingung kita mau ngapain Iya betul-betul Dari financial planning tuh Gue belajar tentang Pertama ilmunya Yang kedua adalah tentang Belajar gimana caranya Membuat dana-dana Plotting-plotting-plotting itu sih Kalau gue sih itu Kalau Yeli ada Ya kalau menurut gue juga sama sih Maksudnya plotting itu sendiri ya Karena kan Kebutuhan orang sih sebenernya Beda-beda kan Jadi plottingnya pun beda-beda Kayak misalnya tadi Pembagiannya kayak gimana Kalau misalnya Mas Aji Pembagiannya gimana Gue pun ada pembagian yang dimana Gue punya dana darurat itu sendiri gitu Seperti yang tadi Mas Aji Sampaikan gitu kan Kita kan gak tau Misalnya mamah kita nanti sakit Atau gimana Apapun itu kan Itu sih yang penting Jadi kayak Dari penghasilan gue Gue tuh tau Sebenernya dana beberapa Yang harus gue save gitu Buat keperluan gue Itu sih yang penting Ya tadi pertanyaannya apa ya Menurut Mbak El nih Apa sih yang terpenting Dalam mengelola keuangan gitu Dalam mengelola keuangan ya Financial planning Menurut gue yang paling penting ya Tujuannya Tujuan ya Apa yang kita rencanakan Harus mengacu pada tujuan kita Nanti pada akhirnya Itu dulu sih menurut gue yang paling penting Dan tujuan ke Apa Keuangan orang-orang Itu beda-beda Cuma banyak nih Yang kebanyakan Tujuannya itu untuk mencapai Financial freedom Betul Oh Financial freedom bener Ya kebebasan Jadi Lu di umur Misalkan kayak umur 40 Udah Udah bisa pensiun Karena Aset lo itu udah menghasilkan gitu Ibaratkan uang tuh udah bekerja buat lo Bukan lo lagi bekerja buat uang Karena kan Rata-rata anak muda Ya gue sih Terutama Ya masih bekerja Untuk uang Uangnya Uangnya yang kerja untuk gue Gitu Jadi balik lagi ke tujuannya Terus Yang paling pentingnya Terus yang kedua Menurut gue Komitmen sih Karena yang namanya mengatur keuangan Itu perlu komitmen tinggi Jadi Kita tuh harus janji sama diri kita Dan gak boleh kita langgar Jadi kalo misalkan kita udah komitmen nih Gue mau nyisihin Seminggu Eh dari gaji gue Dulu pendapatannya misalnya 50% untuk nabung Ya lo harus komit gitu Jangan disenggol-senggol Jangan disenggol-senggol Dan yang komitmennya itu sih yang susah Betul Iya bener-bener Misalnya kalo keambil sedikit Keterusan Keterusan Gak apa-apa deh Kayaknya mau diambil sedikit Gak apa-apa deh Gitu Atau suka-suka gini Kayak Gue ambil sini 100 ribu Bulan depan gue lebihin 100 ribu Gitu Padahal gak kejadian Padahal kayaknya segini Iya betul Duh itu masih lagi gue lakuin Masih Ya kita lah semua Namanya kita belajar segala macem Nah Cara menemukan komitmen ya Gue mau share cara gue aja Iya boleh Lo kalo liat wallpaper hp gue Gue kasih liat ya Komedian Ini kejutan loh Gue juga beritahu Nih Wish Ada Pengeluaran 1 hari maksimal 50 ribu hemat Oh reminder Oh Di wallpaper Wallpaper Jadi wallpaper gue bukan foto cowok gitu ya Atau Apa gitu ya Misalnya teman dengan bagus Tapi ini Ini itu sebagai reminder ya Gue pun masih belajar untuk komitmen Kadang gue sehari juga ngeluarin lebih dari segini gitu Cuman ya ini buat sentilan di diri gue pribadi aja sih Jadi ketika gue buah hp Diingetin lagi gitu Oh Bikin reminder Ini juga Intinya Bikin cara untuk kita lebih Ingat aja gitu Komitmennya gitu Karena emang agak susah itu Bener setuju Karena kalo menurut gue juga yang paling penting ya Dari Apa namanya Mengelola keuangan tuh Pertama bener komitmen Itu yang ngejaga kita untuk tetap Sehat mengelolanya gitu Sama adaptasi sih Bisa Membedakan antara keinginan Iya Betul Itu pasti Yang tadi gue bilang Lu bahwa sehari-hari 200 ribu Sampai sehari-hari 50 ribu Sebenernya Habis-habis aja Gitu kan Tinggal kita cara adaptasinya sih Sama kreatif kita Dalam mengelolahnya Tapi tadi juga menarik tuh yang kata Haji Apa Cari teman Kreatif mencari teman Maksudnya bukan Bukan milih-milih teman dalam artian Gak mau berteman ke semua orang ya Tapi kadang tuh kita kegoda dengan gaya hidup teman kita sendiri Gitu loh Jadi kalo teman-teman nongkrong Aduh Kan gak enak ya Dateng nongkrong gak beli apa-apa Gitu Jadi malah jadi ngeluarin Jadi pinta-pinta nyari teman dalam artian yang Circle-nya Mungkin keuangannya bisa sama kita dulu gitu Karena tenang deh One day kalo misalkan Akhirnya berhasil tadi financial freedom ya Lu mau berteman sama siapa aja enak Bahkan buat yang Teman-teman yang Mungkin finansial lagi terpuruk Kita bisa nolong gitu Gitu Itu intinya Itu bener Menurut gue nih Ada satu lagi Menurut gue Pasti untuk ditambahin Sebenernya kalo gue sendiri ya Gue tuh gak begitu kontra Kalo lu emang maunya Gaya hidupnya tuh tinggi Atau lu mau temanan sama yang Gaya hidupnya tinggi juga Iya Tapi ya lu harus tau batasan diri lu Dalam artian gini Sebenernya financial planning itu Kalo gue nonton-nonton webinar ya Itu tuh Udah ilmunya cuma dua Lu bisa menambah pendapatan lu Atau lu menekan pengeluaran lu Iya Kalo lu memilih untuk berteman dengan Yang lifestyle-nya tinggi Ya otomatis Cara lu gak bisa untuk menekan pengeluaran Lu harus nambah pendapatan Iya betul Jadi semuanya balik lagi itu lu Caranya itu cuma dua Ya lu pilih aja lah Yang mana yang bisa lu lakukan gitu Ya bener-bener Intinya jangan sampai pengeluaran lebih banyak Daripada pendapatan Itu udah kacau tuh Pasti Boncos tuh pasti Nah dari temen-temen sendiri ada Ada ini gak? Ada cerita unik gak? Sedikit ya Cerita unik pada mengelola pekeuangan Gak ada sih gue Ya pokoknya yang tadi Pokoknya kalo gue mau dapet duit Langsung gue tabung Terus gue ambil panggilan Oh Kalo gue ini sih Ada Yang kayak misalnya Komitmen sih Jadi yang tadi Udah kita singgung Kalo gue nabung nih Suka gitu Cepai dulu ah Iya Lupa-lupa Terus yang sosok aneh yang tadi mas Baru bilang juga Bulan depan gue ganti ah Enggak Gak jadi Gak jadi Gak jadi Itu sih sebenernya cerita-cerita uniknya Lebih kayak Gimana caranya Hal unik itu gak terjadi lagi Gitu Tapi soal yang tadi Yang bagus tuh yang Pendapatan dibanyakin Pendekatan diturunin Pendekatan biaya diturunin Itu Kadang juga lagi pengen gue Coba sih Coba Banyak aja Sumber pendapatan lo ya Mungkin kalo misalkan Uang bekerja untuk kita Belom bisa Belom lah Belom saatnya Kita coba aja Kita Nambah Keuangan dulu gitu kan Tapi Gaya hidupnya tetep disini Tentang-tentang ditambahin Tau sih Gue punya pengalaman unik ya Itu terjadi di Tahun lalu 2020 Bokap gue kecelakaan Dan waktu itu Harus dioperasi Dan kita gak punya asuransi Sebenernya ada BPJS Tapi ada problem Pokoknya intinya gak bisa Mengudahin BPJS itu Otomatis kita Anak-anaknya tuh Harus patungan Untuk biaya operasi Bokap gue itu Nah itu Langsung merasa ya Karena disitu gue langsung Bobol tabungan gue Kayaknya Nabung belum seberapa Baru Belajar ngelolak keuangan Baru saving Tiba-tiba Uang habis dalam waktu sehari Nah itu kan kecelakaan Yang gak bisa diprediksi Nah tapi gak apa-apa Dari situ gue belajar Kalau ya itu Kita emang harus Punya proteksi gitu Untuk Kejadian yang gak terduga Karena menurut gue Dana darurat aja gak cukup Karena sekarang Dana darurat udah sih Benar Kalau sebelum covid Mungkin orang bilangnya Tiga kali dari Pengeluaran ya Iya Tapi kan setelah covid Katanya bilang Tengah kali setelah pengeluaran Tapi kalau lo hitung ya Biaya operasi Itu lebih dari segitu Lebih dari 6 kali Makanya itu Penting juga tuh Kalau kita punya proteksi Setuju Kalau waktu masih muda Kayak kita ya Maksudnya Kremi nya juga belum Begitu mahal Belum gitu mahal Jadi aman lah ya Maksudnya Gak cuma dalam darurat Terus ada hal lain juga tadi Restoransi Mungkin segala macem Gitu lah ya Nah Ini ada tanggapan nih Yang suka keluar Di Yoters Di anak-anak muda sekarang nih Ngomongin Mengelola keuangan Gitu Jadi ada yang bilang gini Uang tuh bisa dikelola Kalau pemasukannya udah gede Jadi pemasukan gede dulu Baru dikelola Menurut kalian di mana Siapa dulu nih Siapa dulu Boleh bayarnya Oke Seru soalnya Kayak guru gue ya Dulu gue berpikir kayak gitu Nunggu banyak duit dulu Baru bisa ngabung Dulu gue selalu menyalahkan gitu Tapi sih gue gak bisa ngabung ya Gaji gue aja Cuma UMR misalnya gitu ya Kayak gitu Sementara kebutuhan banyak Tanggungan banyak gitu ya Tapi makin kesini Sebenernya itu gue mencari alasan aja sih Untuk gak nabung Karena ya itu kan balik lagi Kita selalu punya cara Kalau emang Pendapatan kita tuh terlalu kecil Ya udah Lo harus nyari Pendapatan lebih gitu Kalau tuh Kita ngerasa kebutuhan kita terlalu banyak Ya udah Lo kurangin lagi kebutuhan lo Misalnya lebih ditekan gitu Digantilah substitusinya Kalau ngurangin kan gak mungkin Misalkan lo biasa pakai sabun 100 ribu Kan ada sabun batangnya Cuma 3 ribu Kayak gitu Jauh sekali ya Betul 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 Setuju setuju Itu kok dari Bael Berarti ya disesuaikan lah Kalau Mas Aji Gue pada dasarnya dari kecil gue udah senang nabung sih Maksudnya senang menyisikan gitu Jadi kalau Kalau ada pendapat mengatur uang harus besar dulu Enggak sih Enggak ya Harusnya dari kecil-kecil Karena Gimana ya Karena lingkungan temen-temen gue tuh Orang kaya-orang kaya Orang berada gitu Yang sekali Dikasih aja tuh 10 ribu Nah gue tuh gak Memang sekecil tuh pernah Iya Gue tuh gak kayak gitu Dulu jadi 11.500 Tapi ketika gue tabung Gue bisa setara dengan mereka Ngerti gak sih Ada perasaan Perasaan kayak gitu Kayak Gue juga bisa dapat 10 ribu Cuman mungkin caranya agak lama Jadi kalau Ada pendapat mengelola uang harus besar Enggak sih Justru bisa Tetap belum Perasaan bisa lah ya Kayaknya Li Kalau gue sih Beneran sama kaya si El sih Waktu itu gue juga pernah mikir kan Kayak misalnya kan Dari zaman kuliah gitu kan Sebenarnya ada beberapa orang yang bisa Nabung kan Kayak Mas Haji tadi kan Tapi karena gue berpikir Ya orang Pemasukan gue aja Cukup buat sehari-hari doang Pasti gak bakal bisa nih Buat Nabung Tapi sebenarnya Di balik itu semua Sebenarnya Tinggal kita gimana Cara mengelolahnya itu Kayak misalnya makan tadi Atau misalnya Gue ngergain tugas Kan gue bisa nih ngergain tugas Di dalam kampus aja Ya Harus ngikutin temen-temen gue Sebenarnya kan bisa Cuma Sampai sekarang Gue udah punya penghasilan sendiri yang full kayak gini Gue gak memikirkan Kalau gue harus punya gaji gede dulu Baru gue kelola Oke Jadi sebanyak apapun Pemasukan lo sebenarnya itu bisa lo kelola gitu Gimana cara Gimana caranya adalah Ya kayak tadi Kayak misalnya Lo bisa menempatkan diri lo sih Kebutuhan lo kah itu Misalnya nongkrong di cafe Kalau misalnya gak kebutuhan lo Berarti itu kan duitnya bisa lo set Ya betul Gitu Jadi gak harus punya penghasilan gede dulu Baru lo kelola sih Setuju dengan temen-temen liat pasus saya juga Sebenarnya tidak setuju dengan statement Pemasukan gede dulu baru bisa dikelola Gitu Karena banyak dari kita tuh Gak bisa ngedefinisiin kebutuhan kita Kebutuhan pasti ya Yang kita gak bisa hidup Kalau tanpa itu gitu Contoh dalam artinya misalkan Uang untuk transportasi Jadi bensin segala macem Itu udah pasti kan Karena untuk kegiatan kita Terus makan Nah makan ini Gak bisa definisiin Sebenarnya ini buat kita tuh yang cukup yang mana Gitu Karena jadi Pada saat itu sama juga sih Pas kuliah juga mikirnya Ini karena belum gede aja bisa dikelola gitu ya Padahal mah gak ngaruh gitu Pokoknya financial planning atau Pengelolaan keuangan tuh bikin kita kreatif pertama Dengan uang Misalkan 100 ribu nih Kita harus Gimana nih Mecah-mecahnya pertama Gitu kan Kalau misalkan Emang pendapatan yang belum bisa digedein Ya tadi El bilang Ditekan Gitu kan Ketika ditekan kita lebih kreatif lagi Pertama misalkan kayak Ailey gitu Kalau kerjain tugas Harus di cafe Enggak juga Coba cari-cari di tempat yang terbuka Yang ada Wifi nya Ya betul Ataupun emang harus di cafe Ya tapi mungkin cafe nya Jangan yang terlalu fancy Tapi tetep ada wifi nya Iya betul Kalau nongkrong Waktu kuliah itu Kalau gak di kampus Di tempat fast food Gitu kan Cuma beli es coffee Tapi seharian sampe Ya betul Es coffee nya tuh dari es coffee Sampai air doang Iya betul betul Cucitakan apaya di gelas juga Gitu kan Tapi itu yang membuat Apa ya Membuat Bahwa kita tuh Oh kita berproses ya Iya benar Benar Mungkin kalau dibilang kita sekarang orang punya Enggak juga Tapi kita Lebih baik lah Dulu gue kayak gini Iya betul Setuju Waktu-waktu kalau misalkan kita Emang pada dasarnya kita Lagi gak ada Demipun kita jadi gak masalah Ke tempat semula gitu Karena kita lu terbiasa Oke Thank you Nah itu Itu kalau dari tadi emang Kita ngomongin Pengelolaan keuangan Nah ini Gue mau bacain nih Oh Pengertian dari financial planning Definisi Jadi ada gitu ya Jadi dari sini kita bisa tahu nih Sebenarnya Financial planning adalah proses Penyederhanaan Pendapatan Pengeluaran Aset Dan berbagai kewajiban rumah tangga Untuk mengatur kebutuhan di masa sekarang Dan masa mendatang Penyederhanaan tersebut Tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan finansial Yang ditentukan oleh masing-masing individu Nah Bener Mungkin karena Bener 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 Tadi tujuannya kan Tujuan di masa depan kan Bener tujuan di masa depan kan Mungkin tujuan orang beda-beda Iya bener Jadi gak ada patokan yang pasti Untuk tujuannya Bener Karena kesukaan gue tuh Menabung gitu kan Akhirnya punya tujuan di masa depan gitu kan Umur 23 Waktu itu Ya adalah Banyak niat di rumah umur 24 Niat untuk menikah gitu kan Kalau misalkan dulu mungkin gak suka nabung gitu kan Atau gak dipaksa menabung gitu Agak susah Agak susah gitu kan Walaupun ternyata Menabung itu juga penting sih Mungkin menabung itu salah satu bagian dari financial planning Walaupun sebenarnya dibawahnya lebih luas lagi sih Nah ini ada menarik soalnya dari pengertiannya Proses penyederhanaan pendapatan Kalau tadi kita mikirnya Lebih ke Nambahin gitu Ningkatin pendapatan Ternyata penyederhanaan Karena tadi menurutku juga Ini bener ya pengertiannya Jadi Eh gak mungkin salah sih Gue nyalahin Jadi ya Maksudnya bener Penyederhanaan pendapatan dalam artian Kita jadi lebih tau sebenarnya Apa yang bener-bener kita butuh Kita incar dalam artian Jadi goalsnya kita dari keuangan Terus juga apa Atau Cara apa yang bisa kita Lakuin untuk nambahin itu Gitu Jadi Jadi nanti Semuanya bekerja secara sehat Financial planning Gak ada tuh Yang nyomot-nyomot nabung Tabungan jadi dicobot-cobot Gak ada Semuanya Komitmen dan sabar Kalau misalkan Di plotting yang Katakanlah investasi Investasi belum seberapa Ya tahan dulu Misalkan ada darurat Kayaknya dana daruratnya Agak sedikit nih Gitu kan Mungkin bisa agak dinaikin Biar setara sama Pos-pos yang lain Gitu Nah Kalo tadi sampai saat ini Temen-temen punya gak sih Tips dan trik ya Trik-trik-trik unik aja Yang temen-temen lakuin Untuk ngelola keuangan Nah Kayak Yeli dulu kali Masih Cara simple sih Yang kayak tadi Ploting Ploting pengeluaran gue Terus kayak Ploting buat nabungnya Apa aja ini Yang kayak darurat Dan lain-lainnya Itu sih Yang masih gue lakukan Sampai sekarang Yang cocok sama gue Kalau cara-cara yang lain Belum Belum Mbak Elvin tadi Selain yang di Handphone ini Tips dan trik Tips dan trik Gue lebih persempit ya Cara Menurut gue ini Salah satu Kesulitan kita Anak muda Adalah Yang gak biasa nabung ya Untuk ngumpulin dana darurat Karena lo hitung aja ya Tiga kali atau enam kali pengeluaran itu Itu kok single Kalau muridnya Istri putut itu Double Itu kayak gede banget Misalkan pengeluaran lo lagi Satu juta Kalau tiga kali lo harus ngumpulin Tiga juta Kayak itu banyak Nah Ini cara yang gue lakukan sendiri Untuk ngumpulin dana darurat gue Gue tuh tipikal orang yang gak bisa nabung Karena gue tidak terbiasa nabung dari kecil Nah Makanya nabungnya itu harus dipaksa Coba ambil tabungan berjangka Nah jadi Yang kayak komitmen sama banget Iya yang gak bisa langsung Iya betul-betul Jadi tabungan kita auto debit Itu disesuaikan sama Nanti ada perhitungannya Kalau lo mau ngumpulin berapa lama Dalam jangka waktu berapa lama Nah itu jadi auto debit tuh Setiap Gajian 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 tapi ya Itu langsung tarik otomatis Nah itu kan nanti Uangnya akan nambah-nambah terus tuh Karena tiap bulan kan kita dipotong Nah jadilah nih Dana darurat kita kekumpul Nah sekarang PR selanjutnya gimana Supaya dana darurat ini Kita gak gantel makanya Karena kan Kalau udah Jangka waktunya udah abis Itu uangnya udah yang kaya kan Gede banget Gede banget Pasti kan ada keinginan Nah itu jangan Langsung dihendepin disitu aja Tapi lo masukin deposito Karena kalau deposito Ya emang sih ada terminnya Mau sebulan Tiga bulan Tiga bulan Tapi Kalau kita mau ngambil Di luar Dari waktu termin kita itu Gak masalah Karena itu cuma nentuin bunganya aja Jadi Abis dana daruratnya Yang ditabungan berjangka itu Udah penuh Langsung masukin ke deposito Nah itu sih Karena di deposito itu Kan paling aman ya Investasi paling aman Karena dia gak bakal turun gitu Walaupun Untungnya dikit Karena ini kan tujuan kita Cuman untuk secure Dana darurat aja Hmm Bener-bener Jadi gak langsung Main diambil aja Kadang juga suka bingung Kalau udah banyak Biapain Merasa kayak Wiss Orang kaya baru nih Orang kaya baru nih Mau beli beli apa nih Gitu Jadi hati-hati juga tuh Pada saat itu Gak cuman pada saat proses nabungnya Kalau dari saya ya Tips dan triknya Bener Selain ke deposito Ke banyak instrumen-instrumen Atau produk keuangan lain ya Yang kita bisa gunain Apalagi sekarang lagi tren banget Contohnya reksadana Gitu Karena memang resikonya pun Ada yang gak terlalu besar gitu Ya jadi Kita pinter-pinter lah Ngelariin uang gitu ya Contoh kalo misalnya kayak Agak kuno dikit gitu ya Beli emas gitu Karena emas akan naik Walaupun mungkin Lama ya Gitu Atau beli aset-aset lain Gitu segala macem Dan itu Ngelatih kita juga Untuk gak terbiasa Boros Karena ketika udah punya sesuatu Yang dalam artian Bukan bentuknya uang gitu ya Aset gitu ya Atau apa Kita jadi Ada perasaan ini harus ngejaga ini Gitu Kita sendiri gak harus sembarangan Ngegunain gitu Segala macem Kedua Ada aplikasi yang Money management gitu banyak Dan yang free gitu aplikasi Jadi Di aplikasi itu Temen-temen nanti Bisa Foto Bill-nya Atau misalkan Apa Kuitansi Pembayaran apapun yang temen-temen Lakuin Temen-temen Bill-nya nanti dipoto Terus ditaruh Jumlahnya segala macem Nanti itu bisa keliatan dalam sebulan Gue pengeluaran berapa ya Gitu segala macem Walaupun nanti juga Sebenarnya ada aplikasi kayak DM Banking pun Ada yang Monitoring itu gitu ya Jadi kita tahu Oh kita sebulan ini Kemasukan segini Pengeluaran segini Gitu Gue ngapain aja Kadang-kadang lupa gitu Nah gitu Jadi banyak lah Tips dan trik gue Mungkin itu Lebih ke aplikasi Coba cari Alat bantu ya Segala macem Atau Tadi Masukin ke produk keuangan Yang bisa cocok buat kita Webinar tentang keuangan ya Semenjak covid itu banyak banget Yang gratis pun banyak Gue pun juga baru Mulai suka nih sama webinar-webinar kayak gini Terus follow-followin aja Influencer-influencer Finansial Itu ngebantu banget sih Bahkan Cuma buat finansial kan ada Misalkan Budget segini Untuk liburan disini Gitu Itu juga Salah satu upaya Teman-teman untuk Nekan entertainnya Teman-teman sendiri Dari Haji ada Tips dan trik? Kalo gue lebih ke Pembiasaan kali ya Tips dan trik Mungkin gue udah tahu yang tadi El bilang Harus nge-plotting Nah tapi nge-plottingnya itu Perlu pembiasaan Ngerti gak sih Jadi kayak Kayak yang tadi Misalkan kebutuhannya 50 nih Jangan ngebengkak jadi 60 gitu loh Jadi pembiasaan itu Kalo gue sih masih Masih disitu Belajar masih Pembiasaan gitu sih Sama nge-gedein Pendapatan Ada fun fact menarik Soal kebiasaan Jadi ada rumus Aturan itu Ini udah terkenal sih Oh iya Di dunia Entrepreneur Itu 21 per 90 Jadi 21 hari adalah Waktu lu ngebentuk kebiasaan Dan 90 hari Itu adalah Ketika kebiasaan lu itu Udah jadi lifestyle Jadi kalo kebiasaan sama lifestyle Lu kan beda ya Kayak kebiasaan itu Ya lu udah terbiasa Lifestyle itu yaudah Lu hidup untuk itu Iya betul Gitu Cuman tiap orang beda-beda sih Tapi coba aja dipaksa di 21 hari pertama Yap-yap Nanti akan langsung ini Biasanya Jadi diri kita Jadi karakter kita Gitu Tapi temen-temen disini Ada yang Pernah nabung di Bukan apa yang tadi Pake produk keuangan ga? Atau pake aplikasi yang investasi gitu Ada ga sih? Kayak ini pernah? Apa? Ya maksudnya Gimana? Pengalaman Ngebantu juga ngelola keuangan ga? Ngebantu sih Jadi aku pake satu aplikasi Dimana Aku Naronya tuh jadi Setiap bulan tuh Ditarik sendiri Jadi kayak misalnya tuh Sama kayak Tabungan berjangka Tapi aku taro di satu aplikasi Aplikasi Jadi aplikasi itu Bikin aku juga mulai belajar nih Jadi ga cuma ditabung Tapi pengen di Kelola Terus maksudnya kayak ada Penghasilannya lagi Oh ga ada ibadah hasilnya lah ya Iya bener-bener Ya itu produk keuangan yang bisa dicoba tuh Kayak reksadana Kayak kalo temen-temen tau Mungkin ada yang agak berani ya Saham Mungkin segala macem Intinya Ada penempatan lah Keuangan temen-temen Untuk bisa Ga cuman Kadang kan kita juga Ooni Mengelola gitu Jadi ada lebih secure Ditaruh dimana gitu Segala macem Ya kan Nah Ngomongin finansial Atau keuangan nih Kita longgar dikit Anak muda Atau temen-temen Sekarang mungkin Kita kenal banget yang namanya Pay letter Atau pinjol Gitu ya Pinjol Nah menurut kalian ini gimana Dari 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 temen-temen ada yang udah tau ga Atau ada yang udah pake Gitu Udah pake sih Udah pake Udah pake Dari kapan Dari Awal Eh engga Tahun ini sih Baru tahun ini Tapi menurut lu gimana pinjol atau pay letter itu Menurut gua itu Lebih ke tanggung jawab sih Bukan hal yang salah lu pake gitu kan Tapi gimana caranya lu Nambah tanggung jawab aja ke diri lu sendiri Nah gua tuh belinya itu buat satu barang elektronik Karena menurut gua kalo gua tabung itu Udah banyak nih tabungan yang harus gua lakukan Jadi kayak ngerasa Duh gua ga bisa nih kalo misalnya gua harus nabung lagi nih buat barang ini Biasanya tuh duitnya pasti kepake buat kebutuhan sehari-hari gua Nah gua cobalah buat pake pay letter ini Ya Nah gua coba pake pay letter dengan cara tenor yang menurut gua masih bisa Masih masuk akal Masih masuk akal buat gua dan bisa gua jalanin gitu Terus abis itu gua pake gua coba dan sampe Ini barang Apa namanya Lunas pun Kebeli Itu gua ternyata gua bisa gitu dengan tanggung jawab ini Tapi balik lagi Tanggung jawab ini harus lu sesuaiin dengan apa-apa yang udah lu plot-plotin Jangan sampe ini malah nambah beban lu Tapi lu sendiri tuh ga bisa Bisa menungin Lunasin sama kayak ah ah yang banyak sekarang terjadi gitu kan Jadi kayak misalnya dia tuh Karena geng silah buat beli apapun Yang ternyata itu barangnya melebihi buat semua yang udah lu plot-plotin gitu Oh Jadi kalo menurut gua pay letter tuh bisa lu pake tapi sesuaiin dengan Apa namanya Kemampuan Dan yang udah lu plotin tuh jangan sampe keganggu Ya dan banyak justru ya orang tuh yang pake pay letter itu malah tambah semanget buat nyari uang ya Ya betul Oh karena ada Ya betul Ya betul Jadi ya sebenernya ga dibilang pay letter tuh kayak negatif banget juga engga Malah justru di beberapa orang itu malah bekerja untuk menambah motivasi Betul Oh oke Iya bener Karena inget Wah ini gua harus menungin Nah sekarang udah kerja kerja Malah di mahas nih udah kerja kerja Betul 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 Kalau engga nanti bahaya kan Kalo gua sendiri gua ga ada sih pake gitu-gitu kan Maksudnya pay letter, credit card, atau pinjaman online Alhamdulillah sampe dengan sekarang Gua ga pake itu gitu kan Masih bisa mengatur keuangan gua sendiri, keinginan, kebutuhan Cuma pasangan gua istri gua waktu itu Punya semacam kayak pinjaman gitu Buat beli elektronik waktu itu Tapi emang untuk kebutuhan Tapi setelah udah lunas Ga pernah dipake-pake lagi gitu Jadi udah mulai sekarang kalo beli ya sesuai kebutuhan aja Oke Kalo bisa cash Meningan cash deh Daripada Ya betul-betul Aku sama kayak Haji sih Karena sebenernya gua bingung Kenapa sih orang gua udah pake pay letter gitu Apalagi masih muda ya Gitu karena Kalo gua udah berkeluarga Mungkin Bukan bilang kehidupan kita lebih banyak kebutuhan Tapi Secara logis Yang namanya berkeluarga Hidup berdua Terus ada plan-plan segala macem ya Beda sama Mas kita masih single Atau masih lajang gitu ya Dalam artian Ya kalo kita sakit Ya kita makan sendiri kan bisa Tapi kalo Misalnya istri sakit Atau anak sakit kan itu Ada pikiran lebih ya Makanya Lebih berhati-hati Lebih berhati-hati untuk ikutin kayak gitu Kenapa ya Makanya bingung ke orang pake pay letter atau pinjol gitu Nah kalo Yang gua bingung lagi ya selain itu ya Menurut temen-temen apa gak sih Ada gak sih keuntungannya pinjol atau pay letter itu Pay letter tuh ada Karena mereka menawarkan promo Wih Boleh sepain Sepain tuh Tengguna pay letter ya Tapi Berapa kali gua Rada pengen juga nih Kalo lagi iseng kan Ngeliat-liat pay letter gitu Di beberapa aplikasi Itu ada promonya Nah mungkin itu yang membuat tergiur sih sebenernya Promo potongan harga gitu? Iya sama aja sih Kredit card kan juga kayaknya Iya betul-betul Ada voucher misalkan Iya jadi ya itu Karena ada benefit-benefit lain yang ditawarkan Makanya orang tergiur Kalo gua mungkin lebih ke tujuannya ya Keuntungannya dengan tujuan Dalam artinya misalkan ini Lu beli Handphone Iphone 13 gitu kan Tapi buat usaha Jangan buat Gaya Gaya doang Nah bener-bener Setuju Berbanding lurus Gaya lu pasti dengan tekanan sekitar lu gitu Tapi kalo misalkan Lu beli Iphone 13 gitu Untuk foto produk Atau bikin apa yang menghasilkan Diputer lagi lah idunya Jadi sesuai dengan tujuannya Apalagi dengan tadi keuntungan promo Kalo misalkan Pay letternya bisa dengan promo Terus dari hasil yang kita beli itu Dapet menghasilkan lagi Dan menutup cicilannya Menurut gua itu sesuatu yang baik Yang gak baik adalah Ketika lu menggunakan Itu hanya untuk sekedar pemuasan hasrat Iya Gitu sih Ada namanya itu Explosive buying Jadi kadang-kadang merasa pay letter Jadi kadang tuh kita Merasa gini Ketika udah pay letter kan Mungkin bahasa kasarnya Sama dengan hutang ya Jadi ketika kita hutang Kita suka lupa Ini uang bukan punya kita Tapi kebetulan lagi di kita Gitu kan Jadi Wah gua lagi punya duit segini nih Gitu udah Nah itu namanya Trendnya tuh namanya explosive buying Ketika Udah lah Gak lagi ngamegang cash Atau Dan terjadi juga Di banyak para wanita Yang mungkin berkeluarga Dalam artian Istri gitu ya Misalnya lagi ngamegang cash Gitu ya Tiba-tiba Rilat banget ya Tiba-tiba keranjal check out Iya betul Gak Gua mikir Lu gak ada duit kok Banyak ini Kiriman gitu Exclusive buying tuh Misalkan Explosive Explosive tuh Berarti kan Wih ada promo Padahal kita gak butuh nih Iya Dan berlebihan jadi Terus 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 Check out check out Karena merasa Gua ada duit kok Dipay letter gitu Nah itu pun terjadi Kalau zaman dulu kan Credit card gitu Asal kesek Panic buying juga Kali aja Ketika ada promo Gak bupung promo nih Padahal Padahal gak butuh Gak butuh anak gitu Padahal beda seribu dong Tapi suka kayak gitu kan Bener kan Emang gak Kadang kita juga gak bisa nahan gitu Nah Tadi kan kita udah ngomongin nih Mengelola keuangan Segala macem Terus sampe gue pinjol Pay letter segala macem Dan udah Tau juga nih Pada saat kita juga Temen-temen liat pasus Mungkin ada yang dari mahasiswa Gimana Cari-cari segala macem Aku mau Aku aja Gue 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 mau tanya ke temen-temen semua nih Mungkin apa saran Atau Pesan untuk Para yoters di rumah Dalam mengelola keuangan Dari gue dulu kali ya Boleh Kalau dari gue Pertama adalah Cari ilmunya Dari webinar pertama Webinar sekarang banyak Serba online Atau yang offline juga Dari yang gratis sampe yang berbayar Ada inspiration juga Betul Bagus masuk Terus yang paling mudah Kita kan selalu diajarin ya Sama orang tua Pokoknya intinya nabung Mungkin Zaman dulu tuh gak ada yang namanya Investasi Kita gak disuruh orang tua Anak kelas 6 SD Eh kamu investasi dong Merti bilang Nabung Itu dulu aja nabung Kalau misalkan udah nabung Cari ilmunya lagi Kalau nabung kan duitnya Mengendap ya Pasti keambil sama biaya admin Dan segala macem Tapi kalau udah sampe ke investasi Ke financial planning Diposposin Gitu Bisa jadi uang itu Berkembang sendiri Yang mungkin Aksilnya jadi Financial printer Nah kalau menurut Kayel ini Ada gak saran-saran Untuk para yachters Yang di rumah Mungkin saran-saran yang biar mereka tuh Biar bagus gitu Atau bisa aman Dalam mengelola keuangan Yachters di rumah kita kan Kebanyakan masih mahasiswa ya Kan kita udah pernah jadi mahasiswa nih Aku pun juga Dengan apapun Dengan yang tadi Pengalaman aku Jadi kalau menurut aku Tau dulu nih Yachters di rumah Kebutuhannya apa Keinginannya apa Kalau misalnya Dengan pemasukan dari orang tua Misalnya Atau misalnya ada Sampingan gitu Tau dulu nih Kebutuhan Keinginan dulu Jadi kalau misalnya cuma Keinginan doang Bisa lah itu Duitnya di plot-plotin lagi Buat nabung gitu Nabung-nabung kecil-kecil dulu Terus kalau misalnya udah Punya tabungan Balik lagi tuh Cari info Banyak kan tadi Gimana caranya Uang tabungannya itu Yang mengendap Bisa dijalankan Jadi punya penghasilan lain Kalau menurut aku Kayak gitu sih Kalau dari aku sih ya Kalau lebih ke sarannya Mungkin lebih ke dari awalnya Gimana kita mau mengelola keuangan Jadi bener deh Keuangan itu emang Memusingkan Ya Tapi Jangan merasa itu gak bisa dipelajari Serius Jadi buat orang-orang biasa Kayak kita Pun bisa mengerti soal itu gitu Jadi Dan banyak banget channelnya Temen-temen bisa lihat Influencer Di sosial media Yang memang dia Apa Menyuarakan dengan Finansial keuangan Pengelolaannya kayak gimana Tips and trick segala macem Dan Buka portal-portal media Yang memang fokus ke keuangan Itu bagus banget Dan biar kita juga tahu Karena One day Keuangan itu Buat temen-temen nanti Ketika mungkin udah berkeluarga Atau Apa namanya Udah lebih tua lagi ya Lebih mature Itu akan sangat penting Sekali gitu Sangat penting sekali Sangat penting sekali Bener Karena Karena Sudah terasa sedikit-sedikit Kadang pas masih berat itu gak terasa Sekarang udah agak terasa-terasa sedikit-dikit gitu Terakhir dari Mbak Elvina Kalau dari gue ya Percayalah Mengelola keuangan itu adalah Pusing Pusing banget Tapi Kalian harus percaya Ketika kalian tidak melakukan itu Kalian akan lebih pusing Ya betul Jadi lebih baik pusing di awal Daripada pusing di akhir Betul Keren Keren Si Pem Yap Intinya itulah Pokoknya temen-temen ya Mengelola keuangan itu Kebutuhan untuk kita semua Dan Tadi Aku setuju banget Pusing Tapi kalo gak dikelola Itu akan lebih pusing Oke Jadi Buat temen-temen Yoters di rumah Yang mungkin mahasiswa Ataupun yang tidak mahasiswa Betul Coba Komen di kolom komentar Gimana tips and trick Kalian mengatur keuangan Gitu kan Kalo misalkan Make sense dengan kita berempat Boleh setuju gitu kan Kalo misalkan Kalian punya cerita lebih Boleh komen-komen di bawah Atau punya Hal-hal unik dalam mengatur keuangan Boleh komen juga di bawah Ya bisa juga Jangan lupa subscribe Dan klik tombol lonceng Buat temen-temen bisa tau juga Obrolan-obrolan di Inspira Audio Cash Atau di konten-konten lainnya Ya Karena akan banyak banget edukasi Dan ilmu yang kita bisa dapat Oke So temen-temen Itulah Obrolan kali ini Inspira Audio Cash Thank you banget Sudah menonton Thank you banget Kita akan kembali di Inspira Audio Cash selanjutnya So see you on top Go Go selamat menikmati selamat menikmati